Sayang banget ini buat dibuang. Kali ini aku gak sabar untuk nyobain eyeshadow. Ini kolaborasi antara Focalure dan Sanrio, guys. Aku cobain dua shade ya, guys. Oh my God. Ini packaging-nya My Melody, guys. Sayang banget ini buat dibuang. Ini dia perbedaan shadenya. Dia itu dalam satu palet terdiri dari beberapa warna. Aku mau pake yang ini dulu, guys. Teksturnya cukup halus, menurut aku. Ada gambarnya lagi My Melody juga. Lucu banget ini mah. Terus tambahin yang ini juga. Termasuk high pigmented sih, guys. Aku suka glitter-nya. Kita cobain yang PP01 ini di mata sebelah kanan aku. Terus kita pake ini yang gelap. Terus kasih glitter yang ini. Yang ini shadenya lebih ke peach, pink peach gitu. Yang ini shadenya lebih ke ada pink, ada coklat, ada ungunya. Lebih ke ungu-ungu magenta gitu. Tapi dua-duanya cakep sih, guys. Kapan lagi kalian dapetin produk kolaborasi spesial Focalure X Sanrio ini? Kalau menurut kalian, kalian lebih suka yang mana? Mata kanan atau mata kiri? Kalian komen di sini, guys. Oh my God. Lucu banget. Akhirnya dapet semua varian lip cream-nya kolaborasi antara Focalure X Sanrio ini, guys. Ini aku ngerasanya kayak nggak pake apa-apa sih. Efek ke bibir kita itu plump and glassy. Sehingga bikin bibir kita terlihat lebih sehat dan juga lembab. Sekarang kita cobain yang Cina Moral ini, guys. Wow. Lucu banget. Ada gambar Cina Moral-nya juga. Wow. Ini termasuk keringnya cukup cepet ya, guys. Untuk bibir aku yang gelap, ini tuh cukup nge-cover. Kita cobain tes apakah dia transfer atau nggak. Nih, guys. Wow. Kita cobain yang Kuromi. Dia tuh finish-nya velvet gitu. Ada efek blurnya sehingga garis-garis bibir kita itu tersamarkan dan nggak kelihatan. Ini karena produknya limited. Kalian bisa di sini ya, guys. Kalau aku suka yang Kuromi. Kalau kalian suka yang mana, guys? Yang My Melody, Cina Moral, atau Kuromi? Komen di sini ya. Mana yang favorit kalian?